Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya Meski di tengah pandemi Corona Karena seperti biasa, rangkaian berita menarik Akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda Bersama saya Triasa Primita Inilah Headline News Harian Poskota Edisi Jumat 19 Maret 2021 Diawali dengan berita pertama Sejumlah kalangan DPR RI menolak usulan pemerintah Yang berencana mengimpor 1 juta beras ke tanah air Pasalnya berdasarkan data BPS Potensi produksi panen raya pada tahun 2021 Mencapai 14,50 juta ton beras Sehingga DPR menilai stok tersebut bisa cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Selanjutnya kami punya berita kriminal terkait kelanjutan penggebekan kasus prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Kreu, Tangerang Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan artis Sintia Alona beserta sejumlah pegawai sebagai tersangka Dari penggebekan tersebut Sebanyak 30 pasangan mesum Serta barang bukti narkoba diamankan polisi Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota ialah mengenai angka perceraian Menurut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Sebesar 70% kasus gugatan perceraian dilayangkan oleh pihak perempuan Menurut WAPRES, data tersebut menggambarkan bahwa pengetahuan calon pasangan menjadi hal yang sangat penting Terutama terkait kesiapan mental dan pengetahuan calon mempelai untuk membangun sebuah keluarga Sehingga bisa mengurangi potensi perceraian Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses informasi lebih lengkap Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 19 Maret 2021 Saya Triasa Primita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh